Kebakaran terjadi di salah satu filling set PT Pertamina Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Api dengan cepat membakar stasiun pengisian BBM. Pemicunya diduga terjadi saat proses pengisian BBM ke truk tangki yang tidak sempurna, sehingga muncul percikan api hingga api melalap filling set berikut truk tangki. Saat dilakukan proses pemadaman api, beberapa petugas didapati mengalami luka bakar akibat besarnya kobaran api. Sopir dan truk tangki berhasil diamankan dan dibawa ke kantor pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan. Diluar dugaan saat petugas memeriksa sopir truk tangki untuk mengetahui penyebab kebekaran, kedua sopir truk tak mau disalahkan atas kelalaian ini dan menyandra salah satu staf. Petugas keamanan objek vital yang melakukan negosiasi tak berhasil mendapatkan kesepakatan. Kedua sopir bahkan meminta tebusan sejumlah uang dan sebuah mobil untuk melarikan diri. Mendapat laporan adanya penyandraan tersebut, tim 21 Sabara Polres Boyolali yang dipimpin oleh AKPE di Sukamto pun datang untuk melakukan penyelamatan. Kejadian tersebut merupakan simulasi untuk menghadapi keadaan darurat yang sesungguhnya. Simulasi ini ditujukan untuk melindungi terminal BBM atau objek vital nasional dalam penyaluran BBM ke masyarakat. Kegiatan ini adalah simulasi, simulasi OKD. Pertamina itu sudah setiap tahun dirancangkan dua kali. Dua kali setiap enam bulan, setiap enam bulan. Dan untuk eksternal seperti ini, kita kerjasama dengan kepolisian, dengan dinas kebakaran damkar, dan kesehatan, kita itu laksanakan sudah sering-sering laksanakan. Dan ini kali ini pada kesempatan Agustus, jadwalnya kita laksanakan untuk latihan OKD. Pelatihan simulasi ini yang pertama mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketanggapan dari seluruh karyawan yang ada di depo Pertamina ini menghadapi segala kemungkinan situasi yang terjadi, baik itu kebakaran, mungkin gangguan keamanan, gangguan personality yang mengganggu atau mengancam para karyawan yang ada di sini. Karena depo Pertamina merupakan salah satu obyek vital yang harus diamankan oleh Polri. Dari Boyolali Jawa, Tengah Haryadi, Jogja TV